Selamat datang kembali teman-teman di channel Teknik Listrik Pada kesempatan kali ini saya akan sharing info yang sangat bermanfaat bagi teman-teman semua Yang seperti biasa saya akan memberikan info hal-hal dasar tentang instalasi rumah Jadi disini saya akan membahas bagaimana sih cara on-off saklar yang benar Ya teman-teman pasti sudah tahu ya cara on-off tuh kayak gimana Tapi disini juga ada ilmunya loh Jadi ada standarnya bagaimana kita harus meng-on-off-kan saklar yang benar Tentu saja saya disini menggunakan standar PUIL Jadi apa sih maksudnya dari on-off saklar yang benar itu Jadi kayak gini teman-teman lihat Jadi cara on-off itu apakah tekan on-nya ke atas atau tekan on-nya ke bawah Teman-teman pasti pernah berpikiran kayak gitu Mana sih yang benar tekan ke atas atau tekan ke bawah untuk meng-on-kan si saklar ini Nah disini saya akan memberikan standar PUILnya kayak gimana Ya walaupun ini adalah hal yang sepele ya bagi teman-teman semua Tetapi akan saya bahas karena ini sangat penting sekali Karena tujuannya disini hanya untuk penjelasan bagi yang baru belajar listrik atau bagi yang pemula Oke kita lanjut lagi Jadi di PUIL ini lihat teman-teman Nah disini sudah saya perlihatkan untuk aturan PUIL 2011 Jadi di PUIL 2011 ini saklar dipasang sehingga kedudukan kontak semua tuas saklar atau tombol saklar dalam satu instalasi Sebaiknya seragam arahnya Lihat teman-teman Misalnya akan menghubung jika tuasnya didorong ke atas atau tombolnya ditekan Jadi maksud dari penjelasan PUIL ini apa? Teman-teman pasti masih rancu ya Jika teman-teman baru baca PUIL 2011 Akan tetapi disini saya akan jelaskan semuanya Apa sih maksud dari PUIL ini? Lihat teman-teman Nah disini di tembok ini ya sudah jelas Ada dua buah saklar Saklar ini ada saklar tunggal dan ada saklar seri Jadi maksud dari seragam itu kayak gimana? Saya contohkan nih Jadi posisi saklar tunggal dan posisi saklar seri ini Dalam kondisi OP-nya itu adalah di atas Bisa dilihat sama teman-teman Jadi ketika tekan di atas itu adalah OFF Sama juga untuk saklar seri Disini tekan ke atas itu adalah OFF Jadi kata PUIL itu bahwa Maksud dari seragam adalah Posisi semua saklar yang ada disini OFF-nya itu harus di atas Tekan atas lihat Dan ON-nya tekan ke bawah Kayak gitu teman-teman Tapi jika teman-teman pengen masangnya OFF-nya tekan di bawah Ya saklar yang lainnya juga Harus OFF-nya ke bawah juga Nah jadi itu teman-teman Maksud dari PUIL Bahwa semua saklar di instalasi rumah Harus seragam Terus kita juga di instalasi rumah kan punya saklar masing-masing Jika tekannya ke bawah itu adalah ON Maka semua saklar yang ada di instalasi rumah Harus tekan ke bawah itu adalah ON Terus gimana kalau yang ON-nya ke atas Ya teman-teman tinggal dibalik aja semuanya Jika teman-teman ingin ON-nya saklar itu ke atas Maka semua yang ada di instalasi rumah itu Harus ke atas ON-nya Tidak boleh ke bawah Jadi itu yang dimaksud PUIL adalah seragam Jangan sampai salah satu ada yang kebalik gitu Saya contohkan kayak gini nih Di sini kan untuk saklarnya adalah ON ke bawah Atau ditekan ke bawah ini baru ON Nah di sini kan OFF-nya semua nih Saya pasangnya ini secara benar ya Jadi di sini OFF-nya itu semuanya ke atas Terus saya tekan Nah menjadi ON Saya tekan ke bawah ini menjadi ON Nah yang saklar double ini juga Harus ON juga ditekan ke bawah itu Lihat saya akan tekan Nah ON juga Saya tekan juga yang sebelahnya Nah ON juga Berarti ini dua saklar ini adalah seragam Dua-duanya ON Posisi kayak gini itu ON ke bawah ya Berarti saya sudah mengikuti PUIL Yaitu saklar tunggal dan saklar seri ini ON-nya itu ke bawah Atau ditekan tombol ke bawah Harus seragam semua Akan sobat saya OFF-kan Lihat Satu saya OFF-kan Kedua saya OFF-kan Dan saklar tunggal saya OFF-kan Nah kayak gitu Jadi posisi kayak gini OFF semua Posisi kayak tadi ON semua Oke teman-teman Kayak gitu ya Jadi maksud dari PUIL 2011 itu Bahwa Pemasangan saklar itu Mau ke atas silahkan Mau ke bawah juga monggo Yang penting Seragam gitu Oke terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Bila ada yang belum paham Silahkan komentar di bawah Oke Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya Selanjutnya selamat menikmati